Dalam kunjungannya ke Kabupaten Bulungan pada Kamis 28 Oktober, Menteri Sosial Tri Risma hari ini dianugerahi gelar adat Aji Nasirah Maliha oleh Kesultanan Bulungan. Gelar tersebut dimerikan oleh Ketua Pemangku Adat Bulungan, Datuk Buyung Perkasa. Gelar Aji Nasirah Maliha memiliki makna pemimpin yang berwibawa, pengayong, pelindung, dan bijaksana. Adapun pemberian gelar dikarenakan Risma dinilai banyak berbuat untuk Kalimantan Utara. Dalam sambutannya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan, Ia sempat kaget ketika mengetahui akan diberikan gelar adat dari Kesultanan Bulungan. Ia pun mengucapkan terima kasih dan hormat atas diberikannya gelar adat tersebut dan berusaha menjaga nama baik Kesultanan Bulungan. Selama menjadi Menteri Sosial, dirinya banyak belajar tentang betapa luar biasanya sebelum Indonesia menjadi sebuah negara. Bagaimana seluruh anak bangsa mempersatukan diri menjadi kesatuan negara Republik Indonesia. Ia menilai sejarah bangsa Indonesia sebelum menjadi suatu negara yang merdeka tidak boleh dilupakan. Karena sejarah merupakan suatu kekayaan yang membuat suatu negara menjadi besar. Terima kasih kepada seluruh ketua maupun pengurus lembaga adat Kesultanan Bulungan di mana saya diberikan kepercayaan di Anugerah ini suatu kehormatan yang luar biasa yang teruslah saya tidak sama sekali tidak menyangka. Terima kasih kepada Bapak dan seluruh pengurus. Teruslah saya banyak belajar Bapak. Jadi Menteri Sosial saya banyak berkeliling seluruh Indonesia disitulah saya belajar tentang betapa luar biasanya dulu sebelum Indonesia terjadi kemudian bagaimana seluruh anak bangsa ini mempersatukan dirinya. Ini sangat luar biasa. Jadi menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kita memang harus tetap belajar karena kita tidak boleh merupakan sejarah. Karena sejarah adalah suatu kekayaan yang akan membuat kita menjadi besar pulang dengan sejarah itu.